pada kesempatan ini kita akan membuat logo generik yang bentuknya square atau persegi panjang jadi yang pertama kita pakai text saya ketik square untuk hurufnya saya pakai square lalu saya pakai board kemudian saya kontrol kui jadi agar objeknya lebih presisi saya buatkan grid atau garis bantu ini saya ambil ukurannya saya jadikan patokan ukurannya salah satu ketebalan dari hurufnya kemudian saya pakai contour seperti ini jadi semua terukur dan saya keluarkan saya tekan kontrol q kontrol k dan kontrol u setelah itu saya klik kotak yang terluar kemudian saya kontrol kembali supaya agak membantu saya pakai garis yang sudah dibuat tadi terus saya kontrol kembali lalu saya tekan kontrol q kontrol k dan kontrol u kita klik kotak yang di dalam lalu kita klik juga kotak yang terluar lalu kita klik pathfinder nya back minus front atau front minus back boleh dicoba kemudian setelah jadi ini tinggal kita extend atau kita perpanjang terus sekarang mau huruf yang mana tapi disini saya pakai huruf a kemudian ini saya lubangi pakai objek alat bantu nah kemudian saya block dan delete titik yang kurang pas supaya hurufnya kelihatan minimalis kemudian kita pikirkan arahnya oh iya kita copy iya segini yang tidak diperlukan bisa dihapus lalu kita tekan shift di keyboard lalu kita klik objek perseginya lalu kita klik kemudian kita block keseluruhan lalu kita gabungkan nah kalau masih butuh pengeditan ya boleh ditambah ini mungkin bisa dibuat lebih minimalis kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati